Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut memiliki rencana jika negaranya kalah perang dengan Rusia. Disebutkan, Zelensky akan seret Amerika Serikat dan NATO ke perang dunia ketiga. Diberitakan dari Newsweek, hal itu disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Ia mengatakan Ukraina frustasi lantaran pasukannya lambat dalam melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Sehingga Antonov menuduh Ukraina ingin menyeret NATO dan Amerika Serikat ke perang dunia ketiga. Oleh sebab itu, Antonov mengimbau pendukung internasional Ukraina untuk mencegah eskalasi. Penguasa Barat katanya harus tahu bahwa kegagalan di medan perang membuat Kiv berkeinginan untuk menciptakan dalih untuk pengerahan kontingen NATO ke Ukraina. Sehingga meningkatkan konflik regional menjadi perang dunia ketiga. Sementara komentar Antonov muncul ketika para pejabat Rusia dan Ukraina saling menuduh merencanakan serangan di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia atau ZNPP. Zelensky sendiri menuduh Rusia meletakkan benda menyerupai bahan peledak di sekitar Zaporizhia. Hal itu dibuktikan dengan sebuah dokumen yang berisi personel Rusia telah menanam ranjau dan secara teknis siap untuk melakukan serangan. Namun Badan Energi Atom Internasional mengatakan bahwa tidak ada bahan peledak yang diamati di fasilitas tersebut. Terima kasih telah menonton!